Intro Arak-arakan piala kebanggaan warga gilar-gilar itu berlangsung meriah namun tertib. Di awali doa bersama di pendapa di Payuda, Bupati Bancar Negara Budi Sarwono menyemangati peserta arak-arakan dengan turut langsung membawa piala miling kota. Dalam sambutannya, Budi Sarwono berpesan agar seluruh pemain, pengurus dan supporter selalu menjaga sportivitas dan kondusivitas. Terkait insiden pengeroyokan, Budi Sarwono meminta semua pihak harus bisa menjaga suasana damai dan mempercayakan pada pendapat hukum. Saya telah membawa nama harum untuk Bancar Negara. Alhamdulillah, Persibara masuk ke dalam Liga 3. Mari kita persiapkan untuk Piala Indonesia dan Piala Surati. Kita harus lebih semangat untuk berlatih, untuk memperjuangkan nama baik Bancar Negara. Sementara itu, manajer Persibara, Lasmi Indaryani, menyampaikan terima kasih kepada tim yang sudah bekerja keras memenangkan Persibara secara terhormat. Lasmi mengajak tim untuk bersiap menghadapi laga yang lebih seru dengan berlatih maksimal. Tragedi untuk supporter Persibara terjadi peleparan batu oleh supporter pemalahan. Hal itu kami sangat prihatin, kami sangat bersedih. Tapi seperti kata ayah saya tadi, Persibara punya harga diri, kita bermatabat, kita tidak membalas dengan kekerasan juga. Kita tunjukkan bahwa Bancar Negara kondusif, sportif, sopan dan satun. Seperti yang diberitakan Persibara kalah selisih gol melalui drama adu penalti 54 versus PSIP Pemalang di Stadion Mokhtar Pemalang. Pada minggu 22 Juli 2018, Persibara menjadi juara dua pada Liga 3 Zona Jawa Tengah itu. Setelah kompetisi tersebut, Persibara bersama PSIP selaku juara Liga 3 Jawa Tengah, Persab, Brebes, BR Yunika, FC Semarang, serta PSD Demak akan berlagak di Liga 3 Regional Jawa. Mereka akan bertemu perwakilan Banten, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Yogyakarta dengan total 32 tim di Regional Jawa yang akan berebut tiket menuju Putaran Nasional. Dari Bancar Negara, Inung Krian, Satu TV, Mewartakan. Dari Bancar Negara,